Intro Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perlu saya ingatkan kembali bahwa tugas negara untuk menjamin pelayanan kesehatan pada seluruh warganya, pada seluruh warga negara Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan. Dan kita tahu, memerlukan landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta BDTU dan peserta PT, bukan bekerja, yang mulai berlaku 1 Julani 2020. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi kita dalam crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita akan membahas tentang isu yang paling hangat dan cukup mendapat sorotan dari masyarakat, yakni kembali naiknya iuran BPJS Kesehatan, meskipun sebenarnya kebijakan ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau MA. Lalu kemudian muncul kritik, mengapa di tengah pandemi wabah corona yang belum selesai entah kapan berakhirnya ini, kemudian pemerintah justru menaikkan kembali iuran jaminan kesehatan kepada masyarakat. Kita akan crosscheck kali ini langsung kepada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, yang merupakan tenaga adu utama kantor staf presiden. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Ali. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian ada Bang Tibul Seregar dari BPJS Watch. Selamat siang Bang Tibul. Selamat siang Mas. Ya, kemudian. Dan ada Pak Saleh, partonan daulai dari merupakan anggota Komisi 9, DPR RI. Assalamualaikum, Pak Saleh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, kita mulai dari yang Bang Ali tentu saja ya, untuk mem crosscheck lebih awal dan memberikan penjelasan lebih detil, karena melalui perpres nomor 64 ini Bang Ali tahun 2020, kami ingin pastikan dulu alasan pemerintah mengapa iuran BPJS kesehatan ini kembali dinaikkan, Bang Ali. Ya, yang pertama, memang ketika masalah ini begitu muncul, kemudian banyak pihak memberikan masukan, kemudian menyeroti terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 64. Salam untuk Akhina Soleh Daulai. Salamualaikum. Lanjut dulu, Bang. Lanjut. Sampai untuk Bang Tibul. Ya, Bang Gabulin. Tenang sekali, bahagia. Karena itu, Bang Indra, ketika keputusan ini diunculkan, kemudian mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat, saya hanya ingin menyampaikan bahwa seingat saya pada 24 Maret ya, tanggal 24 Maret yang lalu ya, kemarin itu ada, bagi kami di kantor staf Presiden dan di lingkungan istana, itu ada rapat terbatas ya, pada tanggal 24 Maret 2020, Presiden memberikan instruksi untuk menyampaikan kepada seluruh stafnya, kemudian kepada kami juga terkait dengan adanya pelandasan hukum baru, asca Mahkamah Agung, membatalkan pasal 34, kemudian ayat 1 dan ayat 2 pada peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019, tentang perubahan atas perpes tahun nomor 82 tahun 2018, tentang jaminan kesehatan. Ada banyak pihak yang mungkin tidak melihat keputusan itu, karena di situ ada Mahkamah Agung memberikan waktu kepada pemerintah untuk selama 90 hari, dimaksudkan untuk dapat mengeluarkan peraturan baru, tentu saja tidak ada lain dan tidak ada bukan, kecuali untuk melihat langkah-langkah apa yang harus dan hendak dilakukan oleh pemerintah. 90 hari ya, 3 bulan ya? Ya, 90 hari. Karena itu memang, karena bagi pemerintah bahwa pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung yang kita tahu kemarin itu, yang saya kemukakan tadi, itu adalah memberikan pengaruh dan performa tentang pelayanan masyarakat, terutama pada pasien COVID-19. Apalagi dalam situasi pandemi seperti hari ini, tentu saja bahwa Presiden menginginkan agar BPJS tetap melayani masyarakat, mendukung pembiayaan pasien COVID-19. Jadi alasannya, salah satu garis bawahnya untuk tetap biar berlangsung ya, program jaminan kesehatan nasional ini dengan naiknya yuran itu ya, kalau tidak dalam kondisi depisit akan tidak berjalan ya? Ya, jadi poinnya yang paling terpenting itu adalah tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali kenaikan yuran itu bertujuan untuk menjaga, yang paling pokok itu adalah menjaga kualitas dan kesinambungan program kesehatan. Jaminan kesehatan, maka ada juga di situ adalah terkait juga dengan kebijakan pendanaan jaminan kesehatan, dan termasuk di dalamnya adalah kebijakan yuran yang diperluas, kemudian disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional. Oke, jadi realistis dengan soal keuangan negara juga ya? Ya, jadi secara proporsional dan keadilan, serta dengan memperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung. Baik, oke. Itu sebabnya ketika peraturan Presiden 64 ini diterbitkan, tidak banyak mendapat tanggapan yang ini dari Mahkamah Agung, karena ini menyangkut hal eksekutif dalam pengambilan keputusan. Baik. Oke, baik. Ada penjelasan dasarnya tadi, yang paling utama adalah agar menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan nasional. Pak Saleh, Anda sempat mengkritik dengan keluarnya perpres ini, berpotensi Presiden melanggar konstitusi. Bagaimana Pak, ketika disebut dasar hukumnya juga cukup kuat, dan MA tidak banyak mendapat memberikan tanggapan, karena memang sudah melaksanakan putusan MA. Jadi pendapat Anda sendiri, Pak Saleh bagaimana Pak? Ya, pertama ya, saya senang sekali Bang. Kali-kali mengawalin, kelihatannya hari ini agak, apa namanya, hari, ya, tantun gitu. Jadi, saya senang sekali. Biasanya emang enggak begitu, Pak Saleh. Biasanya semangat. Oh. Kayaknya kurang kemalam hari ini. Ini 10 hari ini, 10 hari terakhir. Oh iya. Mungkin beliau hari ini juga prihatin ya dengan adanya kenaikan ini, makanya kurang kemalam. Oke. Jadi pertama tentu, saya mengatakan bahwa, kenaikan ini sebetulnya menurut saya, waktunya sangat tidak tepat. Ya, karena apa? Karena ini kita sedang kesusahan. Masyarakat kita di mana-mana kesusahan, di desa, di kota, di banyak tempat, itu semua orang kesusahan. Dan yang mengatakan bahwa kita sekarang ini kesusahan, rakyat kita kesusahan itu, bukan masyarakat mengatakan. Tapi pemerintah. Pemerintah yang mengatakan bahwa semua orang sedang kesusahan. Buktinya bahwa pemerintah mengatakan semua orang kesusahan, Pemerintah memberikan bantuan sosial. Di banyak tempat mungkin, bahkan presiden juga membagi-bagi sembako. Ini kan artinya masyarakat sedang susah. Tetapi kok misalnya tega-teganya pemerintah masih menaikkan iuran BPJS yang sudah diputus oleh mahkamah kum bahwa itu dibatalkan ya. Perpres 75 tahun 2019. Itu yang pertama dulu, pernyataan. Kemudian yang kedua, tadi saya menyampaikan di media, ada empat alasan mengapa perpres ini harus dicabut oleh pemerintah. Yang pertama, ya pertama saya mau katakan bahwa kelihatannya memang pemerintah tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Selalu mengabaikan apa yang kita sampaikan. Perlu saya sampaikan pada kita di sini bahwa komisi 9 DPR RI dengan komisi-komisi lain itu sudah berkali-kali rapat dengan pemerintah intas ke pemerintahan lembaga. Jadi kita rapat internal di komisi 9 bersama pemerintah, kemudian rapat gabungan dengan komisi lain bersama pemerintah, dan rapat gabungan bersama PBI dan DPR. Kesimpulannya kita mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memainkan ke-renewannya. Itu pada saat sebelum COVID-19. Pada saat sebelum COVID-19 sudah kita katakan ini masyarakat belum mampu. Nah sekarang setelah COVID-19 ini malah justru ini maka sebetulnya lebih sangat tidak tepat lagi. Itu pertama. Berarti pemerintah mengabaikan DPR. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sebetulnya bisa dikatakan mengabaikan putusan mahkamah agung. Putusan mahkamah agung itu kan ada argumen-argumen yang saya kira kalau kita baca ya jelas-jelas mengatakan di sana bahwa ada hal-hal yang tidak tepat. Misalnya termasuk kemampuan masyarakat kemudian termasuk manajemen dari BPJS yang perlu diperbaiki dulu dan lain-lain sebagainya. Alasan-lain disampaikan itu. Sehingga mahkamah agung mengatakan ini jangan dinaikkan dulu. Nah tetapi lagi-lagi kan dinaikkan. Dinaikkan itu artinya dibuat perpres baru. Nah ini artinya seakan-akan pemerintah kita ini tentunya sudah mendesain dari awal itu akan menolak untuk mengurungkan atau untuk menolak untuk mengurungkan niatnya yang menaikkan pilihan BPJS. Ya tetap saja sekarang ada kenaikan ini. Coba kita lihat berarti ada dua pilar di dalam demokrasi kita ini yaitu legislatif dan yudikatif yang diabaikan oleh pemerintah. Dan itu serius loh sebetulnya. Ya kan? Nah kemudian kalau kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah kan seakan-akan untuk perpres 64 ini seakan-akan kan mengakomodasi apa yang disampaikan oleh DPR. yaitu tidak ada kenaikan. Dengan apa? Dengan cara memberikan subsidi. Nanti bulan Juni sampai Juli sampai Desember akan ada subsidi Rp16.500.000. Tetapi perlu diingat nanti per Januari 2021 itu naik. Rakyat membayar Rp35.000. Subsidi yang diberikan pemerintah hanya Rp7.000. Rp7.000. Berarti ada kenaikan Rp9.500.000. Jadi jangan dikatakan tidak ada kenaikan. Itu tidak. itu yang penting dipahami. Kemudian kedua pemerintah seakan-akan mengatakan tadi sudah melaksanakan keputusan MA. Dimana yaitu Juli April, Mei, dan Juni itu kan iurannya kembali kepada iuran sebelum terpes 75. 82 ya. Berarti hanya ada tiga bulan sebetulnya pemerintah melaksanakan keputusan MA. Ini kan seakan-akan berselancar kalau bahasa saya di atas keputusan Mahkamah Agung yang sudah diberikan. Kemudian alasan yang ketiga tadi mengapa menurut saya perversinya harus dicabut ya. Yang ketiga adalah saya tidak yakin bahwa dengan adanya kenaikan ini itu persoalan BPJS ini akan selesai. Kan tadi alasan pemerintah yang mengabalin itu adalah akan menjaga keberlangsungan dari pemerintah pemerintah BPJS. Saya tidak yakin ini akan menyelesaikan defisit. Kenapa? Karena defisit BPJS ini akan besar sampai 32 triliun. Kita anggarkan di APBN 26 triliun. Kalau defisitnya 32 triliun berarti anggaran kita itu 58 triliun itu untuk mengelola BPJS ini. Belum lagi dari Iuran Iuran PNS Iuran PNI Polri Iuran perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan itu kan semua ada Iuran. Dan itu berarti besar sekali bisa jadi anggaran yang dikelola BPJS itu hampir 80 triliun setiap tahun. Kalau saya ingin mencoba secara logika kalau misalnya disadari oleh DPR bahwa defisit dari BPJS kesehatan ini cukup besar sampai 30 sekian triliun tadi kemudian menurut Anda dengan langkah menaikan ini bukan langkah yang menjadi solutif tetapi kan tidak menaikan apakah menjadi langkah solusi juga? Nanti akan saya jawab nanti akan saya jelaskan nah sekarang setelah kita lihat bahwa ini menurut saya itu tidak langkah yang apa apa solutif ya maka karena itu kita meminta pada pemerintah untuk jangan menaikan dulu jangan menaikan dulu itu artinya bukan tidak boleh menaikan itu kan di dalam tahunan memang yang berhak untuk menaikan Iuran BPJS itu adalah pemerintah itu betul jadi kalau misalnya masyarakat terhibut ke DPR oh kenapa DPR menyetujui tidak bisa karena memang di dalam undang-undang ada ranah untuk menaikan itu ada di pemerintah jadi kita tidak boleh disalahkan juga dalam hal ini oleh masyarakat alasan keempat kali saya tidak yakin bahwa defisit itu kemudian alasan keempat dulu mas yang alasan keempat saya melihat pemerintah bermain-main dengan cara-cara apa namanya perubahan-perubahan apa-apa sebentar PERPR kemarin ada PERPU setelah PERPU keluar PP keluar PP keluar PERPRES ya kan termasuk PERPRES 54 itu yang masuk kontroversial itu nah sekarang ini muncul lagi PERPRES baru yang sangat kontroversial ini nanti kita sibuk di bangsa ini mengurusi soal-soal yang seperti ini nah alasan keempat saya katakan jika PERPRES ini tetap dipertahankan oleh pemerintah nanti saya sawatir akan muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah kan ada perubahan-perubahan masa dengan BPR saja pemerintah tidak percaya dengan mahkamah agung saja pemerintah tidak percaya apalagi dengan masyarakat nanti masyarakat akhirnya tidak percaya dengan pemerintah yang katakanlah kurang peduli lah yang kurang empati nah kalau ditanya mas Allah nah kira-kira menurut saya mengapa pemerintah memaksakan diri untuk apa namanya menaikkan sekarang apa pemerintah tidak peduli sebetulnya yang sudah dihitung oleh pemerintah menurut saya kita tanya tetapi karena waktu spare waktunya kan 90 hari 90 hari dari masa putusan itu dilakukan apa diterima oleh pemerintah itu kan kalau tidak dilaksanakan oleh pemerintah berarti otomatis itu tadi aturan yang dipakai itu adalah putusan mahkamah agung maka karena waktunya sekarang sudah mau habis waktu yang 90 hari itu kan sudah mau habis kemarin kan tutusannya bulan Februari sementara waktu yang sudah mau habis nah pemerintah kan awadir ini gak ada payung hukum nah awadir juga kalau naik karena itu supaya tidak naik ya sudah dibuat dulu perpres walaupun ada resiko dimana masyarakat membuat penolakan nah saya awadir nanti penolakan-penolakan seperti ini yang kedepannya itu menyebabkan apa namanya masyarakat menggugat lagi kalau masyarakat menggugat potensi menangnya juga tinggi jangan dikira tidak ada kemungkinan menang tadi agak saya tidak sepenuh dengan pengalih bahwa mahkamah agung merasa tenang-tenang saja dengan keputusan peribus baru ini belum tentu mahkamah agung itu gak boleh mengomentari keputusan dia sendiri gak boleh dia mengomentari keputusan sendiri nah karena itu makanya tunggu dulu ini kan kita tidak tahu nanti kita tanya apa timbul apakah nanti mereka akan melakukan bugatan atau seperti apa kita dengar gitu kalau misalnya ada kegugatan dan menang lagi ini kan saya kasihan sama presidennya dua kali misalnya perpres yang dibatalin kan malu ya kan ini tentu orang-orang yang ada di sana itu penting untuk mereka masukkan apakah ini satu lagi mas Indra apakah perlu saya jawab apa solusi yang mungkin diberikan kekuali itu nanti kita tahan dulu ya nanti kita tahan dulu ya karena kita ingin minta tanggapan langsung karena setiap apa namanya argumen yang disampaikan juga harus ditanggapi oleh Pak Ali Mukhtar tadi ada soal bahwa pemerintah atau presiden mengabaikan MA dan terkesan mengabaikan MA dan mengabaikan DPR ini penting dijawab oleh Pak Ali Mukhtar tapi saya ketak timbul dulu ya ya timbul tanggapan anda dari perpres 64 keluar yang ternyata poinnya adalah ada kenaikan lagi mungkin secara detail ya kan yang diketak Pak Timbul mengetahui Pak Salih mengetahui media mengetahui Pak Ali Mukhtar dari pemerintah pasti lebih mengetahui juga tetapi masyarakat yang dibawain merasa ketika berita ini muncul ini ada apa sih kok kemudian naik cuma dibohongi saja kesannya seperti itu tapi kalau Pak Timbul memotret seperti apa kira-kira ini Pak tertentu saja dengan perspektif bahwa apakah cukup realistis kalau nggak naik gitu karena defisinya kan pernah kita bahas sebelumnya cukup besar juga ya jadi gini menurut saya putusan MA tanggal 27 Februari itu kan dibacakan sebelum COVID pertimbangan hukum itu ada dua yang utama mahkamah agung memutus membatalkan pasal 34 pertama daya beli masyarakat masih lemah pada saat itu kedua pelayanan JKN belum baik sekali baik untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat pasal kesehatan dan sebagainya itu 27 Februari masuk waret kena COVID kita resesi terjadi daya beli menurun nah memang pemerintah sudah mengeksekusi putusan mahkamah agung itu kita harus akui April, Mei, Juni nah jadi kalau dibilang memang 90 hari seperti dikatakan Pak Ngabarin itu benar ada peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 pasal 7 mengatakan salinan harus diberikan kepada pihak para pihak kedua di pasal 8 sejak diterima 90 hari itu harus dieksekusi kalau disuruh untuk eksekusi kalau tidak dieksekusi maka hari ke 91 pasal 34 itu batal demi hukum nah pemerintah akhirnya mengeksekusinya itu di 1 Mei 2020 dengan mundur mulai efektif April jadi eksekusinya 1 Mei tapi dia mundur ke bulan April jadi tiuran yang menurut putusan MA April Mei dan Juni nah masyarakat seneng bahagia ketika ada putusan itu jadi saya mau memaparkan begini ketika PRPES 75 itu di rilis walaupun belum berlaku 1 Januari itu saya lihat data banyak yang turun kelas ya dari kelas 1 ke kelas 2 dari kelas 2 ke kelas 3 ada sekitar 1,2 juta nah kemudian besar besar jadi ketika rilis 375 itu PRPES 75 selain turun kelas banyak juga yang nonaktif ada sekitar 48,8 persen sampai nonaktif ya malah ya nonaktif jadi ini kan karena PRPES 75 dalam kondisi normal ya kita bicara dalam kondisi normal belum COVID jadi ketika rilis di bulan Oktober sudah banyak berduin-duin turun kelas setelah itu juga ada yang nonaktif jadi data per Februari 29 Februari jumlah yang nonaktif itu 48,8 persen dengan jumlah piuran yang tertunggak berapa sekitar 12 triliun itu satu bulan loh kalau bicara yang 23 bulan lainnya jadi memang tinggi karena memang akibat PRPES 75 nah muncul putusan MA berbahagia nih nah kalau saya waktu itu menganalisa gini semoga piuran yang tertunggak bisa dibayarin yang nonaktif bisa aktif yang turun kelas bisa naik lagi kembali ya pendapatan BPJS Kesehatan itu meningkat lagi gitu karena 75 sudah dibatalkan benar waktu itu ya ya nah tiba-tiba memang muncul PRPES 6 yang memang menyatakan kembali 1 Juli nanti naik lagi ya gitu walaupun kelas 3 disubsidi kelas 1 jadi 150 kan bedanya cuma 10 ribu benar sebelumnya dari 160 ya 120 ke 110 ke 100 ribu jadi hanya beda 10 ribu nah jadi maksud saya gini persoalan yuridis memang pemerintah sudah benar dieksekusi tetapi dinaikkan lagi 3 bulan kemudian pemerintah memang mengacu pada pasal 38 perpres 82 yang mengatakan tiuran ditinjau paling lama 2 tahun nah karena dia punya basis dasar hukumnya itu yaudah 3 bulan dinaikin kembali nah kembali persoalannya kan tadi yang saya sudah cerita bahwa ini kan gak elok gitu satu seperti yang tadi katakan Pak ini dalam masa COVID gitu loh masa orang yang memang kalau di putusan MA dikatakan sedang lemah ekonominya daya belinya sekarang bukan lagi lemah sedang terperosok nah kedua ini kan dalam rangka recovery dulu nih orang-orang yang lagi non-aktif yang orang-orang juga lagi turun kelas kasih dulu waktu biar mereka nanti kembali untuk meningkatkan pendapatan tetapi tetapi waktu nih gak dikasih nafas istilahnya kan dinaikin lagi 1 Juli saya bilang piuran gak apa-apa dinaikin memang itu amanat tapi tolong kondisinya harus dilihat nah saya mau mengatakan begini masalahnya kondisi COVID ini kalau kita sama-sama ikuti perkembangan kasusnya entah sampai kapan kan Pak timbulkan ini kan juga tentu menjadi pertimbangan IMF sendiri bilang resesi itu mungkin selesai nanti 2021 entah kapan pertengahan bisa jadi artinya apa daya beli masyarakat kan sampai akhir tahun juga kan masih kita tanda tanya apakah bisa recovery atau tidak kan ini persoalan disuruh bayar tapi tidak punya daya beli waktu di Perpres 75 ya mungkin komisi 9 Pak Saledaola dan kawan-kawan memperjuangkan kelas 3 kelas 1 dan kelas 2 tidak karena dianggap ini kondisi normal wah ini mampu kan gitu tapi dengan kondisi COVID itu kan tidak hanya menghantam kelas 3 kelas 2 dan kelas 1 mereka bagaimana bayar 150 kalau mereka aja jualan aja udah gak ada pembelinya disuruh PSBB harus tutup pokoknya bagaimana mereka dapat income ketika harus membayar juga iuran JKN 150 dan sebagainya ini kan persoalan bagaimana ekonomi mereka nah saya mau mengatakan begini sebenarnya kalau kita mau mengacu undang-undang 12 tahun 2011 tentang proses pembuatan peraturan perundangan itu kan sangat jelas bahwa perpres pun salah satu bagian dari peraturan perundangan ini harus ada kajian akademiknya gitu loh harus ada bagaimana analisa secara sosiologis apakah menurut Anda tidak ada ini mendadak mendadak makanya artinya kalau ada kajian akademik harusnya kan dia merujuk kepada pertimbangan hukum putusan mahkamah agung sehingga benar nih apakah betul pelayanan JKN sudah bagus kalau tidak bagus bagaimana targetan dan sebagainya sorry mas timbul berarti merujuk pada pertimbangannya tapi karena tadi Anda sempat katakan dari putusan itu sudah dijalankan sudah benar tapi ketika pertes nampak dibuat saya tidak melihat merujuk pada pertimbangan hukum kita boleh kita boleh langsung minta jawaban Pak Ali biar lebih singkat yang mau saya katakan sebenarnya adalah bahwa kondisinya tidak tepat kami BPJS punya posisi ini itu adalah hiuran memang menjadi amanat untuk dinaikkan tapi waktunya tidak tepat nah ini nanti kita juga bicara kepada treatment perlakuan tentang subsidi nah kalau kita baca pasal 2 pas undang-undang SJSN ya pasal 17 itu dengan sangat jelas sebenarnya subsidi ini kan adalah dibayarkan diberikan kepada masyarakat miskin kelas 3 PBPU itu itu kan ada orang kaya yang tadi karena perpres 75 1,2 turun yang banyak-banyak turun tadi nah ini kan ada orang kaya-kaya ini kan berarti negara mensubsidi orang kaya tidak tepat karena di undang-undang SJSN dibilang pemerintah membayar iuran bagi orang miskin nah itu pertama yang kedua perserta kelas 3 yang miskin pun yang sekarang ada di kelas 3 yang sekitar-sekitar 21 juta jadi kalau kita baca data 29 Februari itu ada sekitar 30 juta 4,1 itu di kelompok apa namanya kelas 1 5,4 itu di kelompok kelas 2 21 juta itu kelompok kelas 3 nah di kelompok 21 juta ini ada orang miskin yang memang karena dampak covid dia memang tidak mampu lagi walaupun saya katakan walaupun hanya bayar 25.500 25.200 itu kan kali sekian orang satu keluarga 4,3 orang kan gitu artinya mereka sendiri tidak mampu nah jadi saya mendorong begini daripada subsidi lebih baik yang miskin ini di cleansing datanya ini kan terkait dengan tugas kemensos melakukan cleansing yang sekarang saya lihat tidak jalan ini harus di cleansing data PBI yang memang miskin masukkan ke PBI nah dari 3,3 triliun yang dialokasikan untuk subsidi saya sudah hitung kalau itu dilakukan untuk 6 bulan dalam masa anggaran 2020 ini maka 12 juta orang kelas 3 yang miskin dimasukkan ke PBI jadi kalau 3,1 triliun dibagi 6 bulan dibagi 42 ribu itu 12 juta jadi artinya yang 21 juta ini yang miskin ini jangan dipaksa lagi bayar 25 ribu karena undang-undang STSN bilang mereka itu miskin harus dibayar oleh pemerintah nah jadi 3,1 yang dianggarkan untuk mensubsidi yang 16.500 ini jangan dipakai untuk orang kaya berikan kepada mereka mereka berarti formula berikan subsidi kelas 3 itu gak pas karena belum tentu kelas 3 itu miskin kan begitu kan ya karena banyak yang turun kelas saya tadi katakan jangankan 25.500 saja mereka gak mampu nah ini kan kembali bagaimana kepekaan sosial mas presiden apa pemerintah kita kita minta tanggapan langsung dari Pak Ali Pak Ali boleh saya garis bawahi dulu ya Pak Ali ya biar clear yang dimasuk Pak Salet tadi kritik itu ada salah satunya adalah perkesan pemerintah mengabaikan DPR dan mengabaikan AMA jadi dua pilar demokrasi kita ini kemudian secara hukum memang dijabarkan tadi pemerintah sudah tepat tapi sepertinya ini berselancar akhirnya mencari-cari celah begitu lah kurang lebih seperti itu dan menurut Pak Timbul tadi gak ada sepulanya tentu saja ada formulasi apa namanya formulasi yang tidak tepat terutama untuk yang komposisi sekarang misalnya memberikan apa namanya subsidi kepada kelas 3 karena kelas 3 belum tentu orang yang tidak mampu karena banyak yang sebelumnya turun ke kelas ke kelas 3 begitu ya silahkan Pak ya terima kasih Pak Timbul terima kasih Tung Saleh terima kasih ada dua hal yang harus bisa dengan pelan saya harus kemukakan ya saya bisa begini keputusan menaikkan yuran BPJS selain daripada apa namanya konsekuensi justru konsekuensi keputusan keputusan mahkamah agung yang tidak ada lain bagi pemerintah adalah tujuannya untuk menjaga keberlanjutan daripada operasional BPJS sebagai program jaminan kesehatan yang demi untuk apa namanya memaksimalkan pelayanan pasien terutama di masa pandemi ini justru karena itu pertanyaannya adalah apakah memang kita perlu dengan BPJS atau tidak itu dulu satu dengan begitu maka ketika kita bicara tentang besarannya maka besarannya kan besarannya tetap dari waktu yang diberikan oleh kepada pemerintah dengan 90 hari itu besarannya tetap memperhatikan kemampuan kemampuan rakyat dan yang ditujukan hanya untuk golongan satu golongan dua yang notabonenya adalah orang-orang yang mampu membiayai dirinya dan membiayai orang lain itu sebabnya kenapa dari awal saya harus mengatakan bahwa pemerintah dalam rangka menaikan yuran ini juga kan tidak lepas dari upaya untuk memperbaiki tadi disinggung oleh Bung Saleh tata kelola BPJS kesehatan diantaranya adalah terkait dengan kepesertaan Bapak kan tahu dan kita semua tahu ada orang nanti mau melahirkan baru BPJS ada orang merasa nanti dengan ini baru masuk ikut kita kadang memang kita tidak jujur dalam melihat agenda-agenda seperti ini itu sebabnya kenapa ini menjadi pertimbangan karena dalam rangka memperbaiki tata kelola BPJS kesehatan diantaranya adalah terkait dengan tadi saya katakan kepesertaan nah perpres ini ya perpres ini kan memuat segmentasi peserta BPJS kesehatan dengan merujuk kepada perbaikan apa namanya kepesertaan penerima bantuan yuran jadi BBI itu tadi Bang Timbul dan peserta mendiri kelas 3 ya ya dan peserta mendiri kelas 3 yang mencakup pekerja bukan penerima upah itu yang kita lupa bukan penerima upah juga bukan pekerja itu sebabnya maka pemerintah tetapkan subsidi ya golongan 3 dengan yuran tetap angka 25.500 agar kebutuhan dasar bagi kesehatan golongan fakir miskin itu bisa terpenuhi nah saya mau bilang bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini apapun alasannya adalah ini menjadi tanggung jawab pemangku kuasa negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bahwa ada kemungkinan yang tadi dikemukakan oleh Bung Saleh Daulai kemudian Bang Timbul dan semalam dan kemarin juga saya dengan beberapa ada pakar hukum dari Jawa Timur ya dari Surabaya yang menyebutkan tentang kemungkinan pelanggaran terhadap keputusan Presiden nomor 64 ini adalah diindikasikan melanggar keputusan mahkamah yang ingkrah itu jelas-jelas jelas-jelas bahwa dalam peraturan mahkamah agung itu tadi sempat dikemukakan oleh Bung Timbul bahwa ini 90 hari waktu yang memang disiapkan oleh oleh pemerintah untuk bisa melihat dua kemungkinan apakah memang dengan keputusan ini atau ada keputusan baru yang harus dilakukan saya mau bilang ini karena lagi-lagi saya harus mengulangi sedikit keterangan bahwa tidak ada lain kecuali adalah menjaga kualitas dan kesinambungan jaminan kesehatan dan kebijakan yang dilakukan terkait dengan pendanaan jaminan kesehatan termasuk kebijakan yuran yang perlu disinergikan nah poin-poin inilah yang saya kira tentu saja menjadi perdebatan menjadi perbincangan tetapi pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang terbaik langkah-langkah yang terbaik ini yang terbaik berarti ya langkah terbaik ya karena ini kan Kepres kita tetap kenalan Kepres langkah-langkah ini untuk apa karena bahwa Presiden sendiri itu menghendaki agar memang dalam masa pandemi ini juga BPJS itu bisa memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 poin yang paling terakhir yang saya kira untuk menjawab kedua pertanyaan dari Bung Saleh dan Pak Timbul tidak ada kecuali adalah memang kita harus menyeruti dengan secara sama terkait dengan kata kelola BPJS itu secara profesional dalam memberikan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat nah saya ingin sedikit menekankan bahwa kondisi hari ini bagi orang-orang mampu bagi orang-orang berada yang bisa membiayai dirinya dan orang lain disinilah menurut saya ketika kita masuk dalam poin Capres 64 ini tadi ya peraturan peraturan presiden 64 ini tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah sama sekali tidak memberikan beban kepada masyarakat pada golongan kelas 3 itu tetapi memang yang menjadi titik tekan itu adalah pada kelas 1 dan kelas 2 saya kira itu komentar saya Pak Ali tapi sebenarnya oke saya ingin coba begini ya dikatakan agar bisa tetap berlangsung program jaminan kesehatan nasional ini apalagi di tengah masa covid ini di tengah masa pandemi ataupun wabah agar pemerintah tetap bisa melakukan pelayanan kesehatan terhadap mereka yang jadi pasien terutamanya tetapi apakah dipikirkan juga bahwa dalam kondisi covid ini juga dengan pembatasan sosial bersekala besar banyak unit-unit usaha yang kemudian harus tutup dulu sementara artinya resesi terjadi di situ apakah tidak di pertimbangkan juga bahwa ini daya beli masyarakat sangat rendah untuk membayar seperti itu juga apakah ini menjadi pertimbangan juga tidak hanya sisi kalau tidak ada kenaikan diurahan maka bisa definisinya semakin tinggi program ini semandek tapi supaya ada keperibangan gitu Pak bahwa masyarakat daya beli rendah ya ini kan seperti tadi saya katakan bahwa dalam fat press ini kan memang yang disoroti itu kan bukan pada masyarakat kelas 3 kan khususnya terkait dengan posisi pelayanan ini ketika tambahan yuran BPJS ini kan kepada masyarakat yang mampu sekali lagi yang mampu membiayai dirinya dan membiayai orang lain oleh karena itu maka kenapa pada kelas 3 itu disubsidi oleh pemerintah sehingga pada keputusan yang pertama yang kemudian dibatalkan sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kecuali perubahan pada posisi kelas 1 dan kelas 2 ini yang saya katakan bahwa apapun yang selaku pemangku puasa negara memang harus dilakukan oleh pemerintah apa yang saya kira menjadi terpenting itu terkait dengan tata kelola tata kelola BPJS apapun penilaian kita tentang BPJS tetapi BPJS kan tidak perlu badan ini kan perlu ada dalam memberikan jaminan kepada masyarakat Mas Indra saya mau tanya sama Pak Ngabalin sedikit tadi ada statement terkait dengan orang miskin Pak Ngabalin saya coba mau tanya gini statement kepada orang miskin itu bukan subsidi namanya juga sudah miskin menurut pasal 17 undang-undang SJSN orang miskin iurannya dibayar oleh negara makanya saya bilang subsidi itu bukan solusi buat orang miskin karena 25.500 saja dia tidak mampu bayarnya nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah kemensos yaitu melakukan cleansing data dengan adanya covid saya sangat yakin orang miskin itu bertambah tetapi PBI APBN hanya tetap di 96,8 harusnya dia naik nah jadi orang miskin itu tidak solusi dengan disolusikan dengan subsidi harus disolusikan dengan dibayar apalagi tadi kelas 3 yang dimaksud juga belum tentu orang miskin begitu ya iya itu juga belum tentu jadi maksud saya tadi Pak Alingaban itu berkali-kali ngomong tentang pakir miskin pakir miskin disubsidi itu tidak disubsidi dia dibayar itulah pasal 17 itu bunyi undang-undang ya bunyi undang-undang SJSN iya iuran bagi kelompok pakir miskin dibiayai oleh pemerintah kan tidak dibilang disubsidi tidak dibayar oleh pemerintah makanya 16.500 itu tidak sesuai dengan undang-undang SJSN dan masa APBN mensubsidi orang kaya oke baik-baik silahkan Pak Alimutar mungkin tanggapi jadi ada dua hal yang tidak pas mungkin ya memang memang begini gamblangnya aja Pak ketika nanti bicara tentang masa APBN membiayai orang kaya nanti Pak Saleh daulai punya kewenangan untuk bisa melihat itu tapi begini kan kita punya punya pikiran yang sama bahwa ketika alasan-alasan yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa dalam masa pandemi ini fungsi dan peran BPJS dalam tata kelola operasionalnya itu bisa berjalan terkait dengan memberikan pelayanan kesehatan jaminan kesehatan kepada masyarakat dua hal hal yang pertama itu adalah posisi BPJS sendiri dan yang kedua adalah hadirnya negara atau pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada pasien oleh karena itu kalau kita lihat pada perpersi yang pertama kemudian dibatalkan kemudian dibicarakan dan dibincangkan kenapa pada periode ini atau pada masa-masa sekarang kemudian harus dibuat untuk mengeluarkan perpes baru ya lain kecuali memang dalam masa pandemi inilah sehingga BPJS bisa berperan dengan baik berperan dengan apa baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien jaminan kesehatan termasuk di dalamnya adalah pasien COVID-19 oke ada yang komposisi kelas 3 yang dikritik Pak Timbul tadi juga masih apakah akan dievaluasi atau sudah menjadi keputusan terbaik ya Pak Ngabalin jadi ada yang tadi ceritanya misalnya kelas 3 belum tentu orang miskin karena banyak yang belum terlas ya begini kalau kita pakai ukurannya kan banyak sekali ya kita punya di negeri ini kan kita tahu fakir miskin yang quote and quote seperti hari-hari kita temukan di jalan sudah pasti tidak mungkin bisa itu menjadi jaminan negara untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka oke ya saya mau menggunakan kata diksi miskin ya fakir dan miskin ini kan begini kalau kalau kita pakai jaminan negara negara dan undang-undang dasar undang-undang dasar memberikan jaminan itu bahwa negara memberikan tanggung jawab negara memberikan pelayanan kepada fakir miskin kalau fakir miskin itu adalah ukurannya seperti yang hari-hari saya Pak Timbul dan Pasaledaulai ketemu di Traffic Lake itu menjadi jaminan negara tapi kan yang kita tahu bahwa di golongan kelas 3 ini kan ada urayannya 1, 2, 3 urayannya itu paling tidak ada 4 poin di situ yang terkait dengan kelas 3 itu mereka yang memang bisa membiayai hidupnya tetapi tidak bisa dari sisi kesehatan karena itu memang BPJS itu hadir dengan Rp2.500 dan Rp500 supaya dan menjadi jaminan dan subsidi makanya ada penggunaan kalimat subsidi dari negara oke saya sedikit lagi Pak Mas Indra saya harus kita ke Pak Saleh dulu ya Pak Saleh dulu ya Pak Timbul ya kita ke Pak Saleh dulu Pak Saleh biar menjelaskan tambahan tadi juga sekaligus mungkin menanggapi Pak Ali tadi penjelasan itu tetap sama penjelasannya Pak Saleh bahwa ini adalah jalan yang terbaik langkah terbaik agar program jaminan kesehatan ini tetap berjalan yang dikeluarkan oleh BPJS kesehatan ini kalau tidak maka tidak berjalan tapi saya tertarik dengan perkenaan Pak Saleh tadi bahwa dengan menaikan iuran ini bukan solusi menghilangkan defisit dari BPJS lalu solusinya apa kira-kira Pak Saleh karena kalau tidak menaikan juga apakah itu menjadi solusi juga ya pertama saya mau komentari banyak hal ya saya tidak tahu mulai dari mana karena memang sangat kompleks sekali jadi pertama saya katakan beginilah kalau misalnya memang pemerintah katakan ini untuk kesinampungan dan keberlanjutan dari pelayaran betulnya persoalan ini tidak usah didiskusikan di ruang publik seperti ini karena menurut konstitusi kita pasal 28H itu jelas di sana disebutkan dan 2 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu hak konstitusional itu jadi artinya tidak boleh kita misalnya mengatakan ini wah ini defisit ini BPJS kalau defisit ini bagaimana keberlanjutannya itu tidak boleh begitu karena memang negara wajib untuk mengurus kesehatan rakyat jadi tidak tidak boleh kita kalau ada hitung-hitungan defisit dan bukan defisit itu kan seakan-akan ini kita sedang berbisnis dengan rakyat tidak ada urusannya ini tidak ada urusannya namanya juga jaminan sosial jaminan sosial itu ya prinsipnya nirlaba kalau baca undang-undang BPJS dalam ketentuan umum sudah dijelaskan bahwa prinsip nasar daripada pelayanan kesehatan ini itu adalah nirlaba jadi tidak ada istilah untung rugi itu yang penting tapi kalau tapi boleh begini Pak kalau misalnya bersikap realistis dan memang kondisinya defisit lalu dari mana uangnya untuk melakukan pelayanan kesehatan itu oke itu yang mau saya jelaskan nah ini kan kompleks ya menurut saya ada beberapa hal yang fundamental yang harus diperbaiki dulu oleh BPJS tadi sudah disinggung-singgung pertama mulai dulu dari pendataan itu ya dari hasil audit BPKP audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPKP kemarin itu itu ada sekitar 8 poin yang harus diterjakan oleh pemerintah salah satu yang mau saya buka disini adalah tentang pendataan tadi sudah dibongkar sama Pak Sindu pendataan itu itu disini nih luar biasa buruknya sebetulnya Anda tahu nggak itu ada 27,4 juta data yang menurut BPKP bermasalah di data TDI itu 27,4 juta kita bayangkan berapa dana kapitasi yang dikeluarkan oleh negara untuk membayar nama-nama yang 27,4 juta itu di paskes-paskes tingkat pertama fasilitas kesehatan tingkat pertama kan setiap warga negara pada waktu itu ya sebelum BPKP memberikan auditnya itu kan setiap orang yang terdaftar di fasilitas kesehatan itu kalau dia terdaftar di puskesmas bayar 6 ribu kalau terdaftar di klinik swasta bayar 10 ribu kalikan saja 27,4 juta orang yang datanya salah itu ada yang niknya ganda ada yang niknya pakai huruf ada yang sudah meninggal masih masuk ada orang yang pindah masih ada namanya disitu ada orang yang sudah apa namanya tidak mau lagi dikategorikan sebagainya ya ini kan menjadi persoalan klasik ya soal pendataan persoalan klasik tanah air ini dan negeri ini dari sejak kapanpun itu ya Pak sorry ya iya berarti kan ini kan tidak bisa dikerjakan jadi karena itu kita meminta supaya tadi itu persoalan cleansing data dan lain dan sebagainya supaya Pak Indra tahu itu di dapil saya dan juga di banyak tempat di Indonesia itu masih banyak warga yang miskin dan merasa dirinya itu layak untuk menerima bantuan tapi ternyata tidak nyaman malah justru orang yang mampu bahkan ada anggota DPR RI Pak Nuryasin namanya dari komisi 9 lagi dapat kartu gratis PBI itu bayangkan ini kan aneh begitu ini aneh apa tidak itu aneh sekali itu satu ya karena itu kalau kita memperbaiki ini potensinya itu menurut PPKP bisa sampai 5,6 triliun bertahun pengematannya dari sisi pendataan kemudian yang kedua itu dari sisi manajemen manajemen dari BPJS ini kan sebetulnya kerjanya gak jelas coba sekarang ada klaim datang ke BPJS kalau misalnya rumah sakit A ini sudah pernah dievaluasi DPR dengan datang sudah pernah berkali-kali ini kan hasilnya apa Pak? dan itu diakui oleh BPJS yang saya sampaikan misalnya ada rumah sakit A mengklaim bahwa dia sudah harus dibayar 15 miliar tetapi cara kita untuk mengevaluasi apakah benar 15 miliar itu atau tidak bagaimana klaim itu benar atau tidak diagnosanya benar atau tidak tindakannya benar itu gak ada pengawasan gak ada makanya ya tadi bengkak terus itu biayanya iya kan jadi kita kita itu mestinya walaupun kita percaya kepada rumah sakit tapi yang namanya manusia itu tetap saja ada itu yang disebut dengan fraud potensi fraud itu besar sekali kecurangan-kecurangan memenangi ini kira-kira jangkapan panjang atau bisa dalam jangka waktu cepat dan ini sebetulnya kalau diterjakan sejak putusan sejak hasil audit itu dikerjakan saya kira itu tahun ini sudah bisa menghasilkan membuahkan hasil kan memang sudah di dalam audit itu sendiri kan dibuat catatan-catatan itu ya dan ada banyak hal lagi nah karena itu ini solusi menurut saya salah satu yang bisa itu sementara tanpa harus melibatkan rakyat dalam hal ini kemudian solusi yang kedua cari alternatif pembiayaan lain masa katanya kan kita punya Menteri Keuangan Terbaik Sedunia nih ya enggak beberapa kali sudah dapat penghargaan di banyak tempat ya tolong tunjukin dong keahliannya untuk menurut ini jangan sampai urusan begini pun misalnya diberikan apa kepada yang lain dan tahu enggak kalau BPJS Kesehatan ini ini dinikmati oleh seluruh rakyat mau kaya mau miskin mau jauh Pak Saleh Pak Saleh berarti artinya dengan tidak menaikkan iuran ini bukan lagi jalan bukan jalan buntu bagi pemerintah sebenarnya karena ada beberapa solusi tadi ya misalnya ya saya kira itu salah satu kemudian yang yang paling fundamental menurut saya ini mungkin perlu diselesaikan perlu lagi ditinjau undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS nanti Pak Bang Timbul silahkan nanti kita arahkan ke sana kenapa karena undang-undangnya ini itu sebetulnya banyak aspek yang menurut saya perlu direvisi jangan-jangan nanti setelah kita revisi kita akan kembalikan lagi ke Jamkesda Pak Indra jadi solusinya bisa juga Jamkesda Jamkesda itu apa? ini dikembalikan persoalan ini diurus oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten kota kita pernah mengundang asosiasi pemerintah kabupaten kota ke DPR untuk diskusi menanyakan soal ini menurut mereka menurut mereka begini yang lebih serius lagi menurut mereka justru pada saat Jamkesda tidak ada persoalan-persoalan seperti sekarang ini seluruh rakyat boleh berobat gratis di rumah rumah sakit penungguan daerah dan juga tidak ada yang ribut begitu nah sekarang setelah ada berubah di BPJS ribut sendiri di daerah pun ribut kemudian mereka menghabiskan anggaran besar loh sebetulnya untuk membayar apa namanya premi rakyat mereka yang dimasukkan di PBI dari mereka tadinya kalau misalnya Jamkesda saja ada satu kabupaten yang mencontohkan kalau Jamkesda dia hanya menghabiskan 15 miliar untuk tahunannya tapi setelah berubah menjadi BPJS malah habisnya 30 miliar dan itu hampir semua kabupaten kota dan provinsi yang kami kunjungi waktu kumker itu mengatakan hal yang sama nah pertanyaan saya apakah tidak tertutup kemungkinan kita kembalikan lagi ke Jamkesda kenapa Jamkesda menjadi lebih promising lebih menjanjikan karena pengawasannya pun akan lebih bagus disana tapi itu bayi jatai memang Pak Salah ya bahwa Jamkesda bayi jatai ya Jamkesda itu lebih efektif ya dengan mudah misalnya kalau ada pelayanan yang buruk itu langsung ngomong ke Bupati Bupati langsung bisa bertindakan nggak lagi sekarang ada apa namanya tingkatan-tingkatan pengawasan ada rujukan lagi ada macam-macam aturan-aturan itu membuat masyarakat ini nggak percaya misalnya dengan pelayanan menjadi babi kalau masyarakat tidak percaya nggak mau daftar kalau nggak mau daftar iuran nggak masuk kalau nggak ada nanti-nanti nanti bisa lagi gitu loh nah karena itu ini ada solusi-solusi yang menurut saya perlu diperbincangkan dan diperbincangkan baik menarik sekali itu solusi dari Pak Saleh Daulai kita mungkin langsung ke Pak Timbul ya Pak Timbul tadi saya coba catat dulu dari Pak Saleh tadi ada beberapa solusi misalnya Menteri Keuangan coba cari sumber pendanaan yang lain lalu kemudian melakukan apa namanya apa namanya mungkin evaluasi terhadap undang-undang SDSN yang sekarang ini apakah terbuka opsi kembali ke jam kes dah begitu ya Pak Saleh ya dan juga mungkin perbaikan di BPJS Kesehatan sendiri seharusnya bisa membawa perubahan ketika sudah dilakukan sejak BPKP mengeluarkan audit ya Pak Saleh ya oke sekarang ke Pak Timbul jadi saya mau sedikit mengatakan begini nih pendahuluan perpres 64 ini sebenarnya tidak hanya masalah kenaikan iuran paling tidak ada 3 hal lagi yang saya catat ini terkait dengan tadi dikatakan pasal redaulai terkait dengan jam pesedak pasal 35A 35A ayat 2 itu mengkonstruksi ulang PBI jadi kan sekarang ada PBI-APBN ada PBI-APBD PBI-APBD PBI-APBN kan 96,8 PBI-APBD itu 36,9 itu data per 29 Februari 2020 nah di pasal 35A ini nanti APBD ini dihapuskan diseleksi lagi sehingga nanti yang ada PBI-APBN nah saya hanya mau mengatakan begini dari 36,9 juta PBI-APBD paling yang nanti akan terseleksi masuk ke PBI-APBN itu hanya 10 sampai 15 yang 36 dikurangi 15 itu ada 21 juta itu nanti akan diarahkan kepada PBPU serta mandiri yang bayar 35 ini akan jadi persoalan baru nanti nah ini yang akan harus diangkat kembali persoalan peralihan PBI-APBD ke PBI-APBN di pasal 35 ayat 2 yang kedua di pasal 42 ayat 6 itu terkait dengan denda yang dinaikkan dari 2,5% ketika ada peserta non-aktif dia akan mendapatkan lagi 2,5% sekarang jadi 5% naik 2 kali denda ini nah ini juga persoalan dia dirujuk di rumah sakit tipe C harus bayar denda ya kalau karena dia non-aktif dirujuk lagi ke sana tipe A bayar lagi 5% ini kan termasuk yang memberatkan nah yang ketiga di pasal 54 agar biar tidak non-aktif kali mungkin ini Pak Timbul maksudnya ya tapi kan orang non-aktif itu kan banyak motifnya tadi orang miskin tidak bayar juga kan karena memang dia tidak punya kemampuan bayar dengan kondisi COVID sekarang terpaksa non-aktif ya iya terpaksa non-aktif kok malah di denda 52% begitu 5% maksudnya eh 5% 2,5% jadi 5% nah yang ketiga 5,4A 5,4A itu menyatakan tentang adanya peninjauan manfaat pelayanan kesehatan kalau kita mau jujur lah peninjauan pelayanan manfaat kesehatan itu kan artinya mau di screening lagi dan kemungkinan besar itulah yang menurun itu pelayanan nah ini Pak Timbul nah ini kita-kita coba agak lebih apa namanya merusik sedikit ya karena sampai pada kita ingin melihat juga secara fair gitu ya di sisi lain kita harus melihat masyarakat juga tapi di sisi lain juga penyelenggara dalam hal ini pemerintah juga harus bisa menjalankan itu tadi pasalnya memberikan solusi yang tadi misalnya dengan sumber penerbangan yang lain bukan jalan buntu ini pemerintah saya mau katakan begini saya analisa ya ini datanya ada di pasalnya juga tadi Pak Alinga Balin menceritakan tentang COVID sebenarnya kalau kita baca peraturan Menteri Kesehatan nomor 238 tahun 2020 pasien COVID itu tanggung jawab pemerintah tidak ada hubungannya dengan BPJS Kesehatan jadi itu tidak ada hubungannya orang ODP dengan usia 60 tahun ditanggung pemerintah walaupun di bawah 60 tahun tapi dia punya penyakit bawah ditanggung pemerintah status PDP full ditanggung pemerintah status terinfeksi corona ditanggung pemerintah itu di Permenkes 238 nah jadi justru yang saya mau lihat saya analisa justru pasien JKN di masa COVID ini menurun nah saya punya hitung-hitungan Pak Saleh Dauloy punya datanya saya karena dapatnya itu dari orang DPR juga jadi ketika RKAT dibuat itu ditentukan dan disahkan oleh Menteri Keuangan itu RKAT 2020 pendapatan itu 137 triliun memang betul PBI APBN 48 triliun PBI APBD sekitar 16 PPU pemerintah 26 triliun PPU swastra 30 triliun PBPU nah ini PBPU ini settingan awalnya 14 triliunan nah ketika putusan MA turun dikoreksi 5 triliun menjadi 9 triliun jadi RKAT setelah putusan MA itu 132 triliun nah muncul dari 405 triliun yang dialokasikan pemerintah muncul 3 triliun dibantu untuk BPJS Kesehatan jadi kalau mau kita hitung RKAT-nya BPJS Kesehatan itu 132 tambah 3 135 triliun itu dari penerimaan nah dari sisi pengeluaran saya punya data juga dari Januari Februari sebelum COVID pembiayaan itu sekitar 18,5 triliun untuk 2 bulan ya rata-rata anggaplah 10 triliun ya setiap bulan ya kali 6 itu sekitar 108 triliun kalaupun ritme pembiayaan ini terus relatif sama maka di akhir tahun sekitar 108 triliun oke pada utang iuran dari 2019 ke 2020 sebesar 15,5 triliun jadi 108 tambah 15 triliun itu sekitar 133 triliun baik ini agak agak ada balans nih nah terus mohon maaf sedikit yang untuk penerimaan tadi Pak Saleda cerdas mengatakan cari yang lain sebenarnya ada tetapi tidak maksimal yaitu pajak rokok pasal 99 dan 100 peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 itu mengamalatkan 50% pendapatan pajak rokok pemerintah daerah kali 75% itu yang disetor ke BPJS Kesehatan oke baik dengan adanya kenaikan cukai rokok maka bisa sampai 6 triliun nah pertanyaannya ada landasan hukumnya tetapi Menteri Keuangan tidak melakukan itu sehingga di 2018 ya itu hanya sekitar 1,2 triliun padahal potensinya waktu itu sekitar 4,5 sampai 5 triliun nah maksud saya kalau memang mau menjalankan pasal 99 dan 100 ini akan surplus gitu loh gak usah susah-susah tetapi betul harus ada tata kelola yang jelas jangan juga RKAT dibuat RKATnya tidak dipenuhi tidak dicapai oleh direksi baik ini sebenarnya kalau dari sisi pendapatan sempatnya Pak Ali ya untuk menanggap ini ya Pak Timbul sebenarnya gak perlu naik iuran itu surplus walaupun 1 triliun misalnya oke saya tambahin satu pertanyaan sedikit Pak Timbul tapi singkat saja dengan tidak naik itu bisa bertahan sampai kapan apakah juga cuma itu solusi dalam beberapa bulan ke depan atau bagaimana karena kondisi bicara kondisi COVID ini kita belum tahu entah sampai kapan itu justru yang saya katakan gini iuran itu memang menjadi keniscayaan untuk dinaikkan kalau kita bicara 2020 tadi analisa saya pendapatan dan biaya itu sebenarnya tidak defisit kalau manajemen benar-benar fokus mengawal RKT-nya nah kemudian kalau pun naik nanti setelah recovery ekonomi kita mungkin 2021 nah jadi artinya tetap akan naik iya 2021 itu awal atau pertengahan kira-kira itu tergantung bagaimana kita menyelesaikan COVID ini semakin cepat mungkin mudah-mudahan di awal di akhir tahun recovery ekonomi selesai naikin saja enggak ada masalah ini kan persoalan moment saya sudah dapatkan kesimpulan dari solusi Pak Saleh dan juga Pak Timbul ya manajemen menaati bagaimana RKT tadi yang sudah dibuat dan lagi-lagi mencari sumber pendanaan yang lain karena ternyata ada sebenarnya ada dan disebutkan contohnya tadi oleh Pak Timbul dari Cukai Rokok oke Pak Ali Pak Ali silakan Pak Ali menanggap ini kalau kita bicara tentang keseimbangan kita mendiskusikan hari ini kan lagi-lagi saya ingatkan adalah memang kita harus melihat dari aspek masyarakat daya beli rendah dalam kondisi COVID ini terprosok kalau bahasanya Pak Timbul tadi dan tapi juga melihat bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara juga supaya tidak kesulitan mengatur ini tadi disebutkan kalau COVID itu tidak masuk BPJS sebenarnya itu tanggungan pemerintah sendiri beda lagi harusnya tapi solusinya adalah ada beberapa solusi Pak Ali tadi salah satunya adalah dengan apa namanya mencari sumber pendanaan lain silakan Pak Ali sebagai penutup juga Pak Ali ya begini kita tahu semua bahwa hadirnya COVID-19 itu tidak saja di Indonesia ya tapi di seluruh dunia dalam hal bicara tentang data dan big data itu bukan saja Indonesia kawan jadi tidak juga gampang seperti tidak bisa juga kita melihat menggampangkan masalah itu melihat seperti bagaimana menyelesaikan kapan gitu ya antara hulu dan hilir itu Amerika yang sebesar itu saja berantakan ya syukur Alhamdulillah bagi Indonesia ini kan pemerintah itu kan menggunakan organisasi negara baik oke dalam tingkat RT RW itu kan juga memang dengan data kita akui lah bahwa kita memang tidak disiplin dalam hal melihat banyak agenda itu sebabnya begini kalau dikaitkan dengan peraturan Menteri Kesehatan memang benar kalau dilihat dari peraturan Menteri Kesehatan tapi kan kita tidak pernah membayangkan bahwa bencana ini kan hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan pelayanan seluruhnya itu sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa Presiden punya pertimbangan pertimbangan ini juga jadi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan ini bisa kepada pasien juga termasuk termasuk terutama kepada pasien COVID-19 lain halnya dengan penjelasan kita tentang undang-undang ini oke karena itu dari awal saya kan juga mengatakan bahwa tata kelola secara profesional badan BPJS ini jaminan kesehatan diantaran jaminan kesehatan kemudian berkait dan lain-lain ada perbaikan tidak itu itu yang kita maksudkan karena itu begini kalau nanti dilihat dalam perspektif undang-undang kemudian ada hak yang mau diperbaiki dan lain-lain itu kan dua hal kalau bukan di pemerintah ada di DPR ada hak inisiatif DPR kemudian ada juga bisa bukan oleh pemerintah dalam hal mengeluarkan Perpes 64 ini BUM ini bukan ujuk-ujuk keluar karena kalau nanti juga Pak Timbul perlu saya juga bisa bagi nanti naskah akademiknya kemudian beberapa poin-poin pembahasan kita dengan stakeholder terkait dengan keputusan presiden terkait dengan Perpes pasti ada ya naskah akademik itu ya bukan ada ya itu memang saya ingin mengatakan bahwa tidak juga menggampangkan melihat masalah ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Timbul tetapi ada aspek-aspek lain yang memang harus diperhatikan sebagai pemangku puasa negara dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat itu makanya tadi saya kenapa tadi mengatakan bahwa tata kelola BPJS kesehatan kemudian kenapa harus membedakan melihat terhadap PBPU dan PBB karena penetapan ini yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah punya jangkauan yang bisa sekali lagi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal jaminan kesehatan itu sebabnya penekanannya pada bagaimana tata kelola BPJS dan juga untuk kepentingan mengoperasikan BPJS sejauh ini tata kelola itu ketika sudah pernah diaudit oleh BPJS seperti kata Pak Saleh tadi apakah memang sudah ada progres perbaikan yang diterima Pak Ali laporannya kira-kira ataukah memang sampai sekarang masih menjadi PR besar ini pengalaman Bung Saleh pasti tahu ini pengalaman pengalaman sebagai orang yang pernah juga di parlemen ketika kita bicara tentang pengawasan laut dengan badan Pak Kamla pengawasan laut di Komisi 1 saya waktu itu maka yang kami lakukan itu tidak lebih dari 60 hari setiap 2 bulan kami panggil setiap 2 bulan kami panggil untuk menerbitkan satu perbaikan evaluasi dan menerbitkan peraturan atau undang-undang baru karena memang begitu begitu kerja parlemen bahkan saya menuju dengan Bung Saleh tadi kalau terkait dengan masalah undang-undang ada yang tidak beres ada yang perlu kewenangan negara itu ada pada pemerintah untuk bisa mengajikan revisi undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat Teruklik Indonesia saya mau bisa dilakukan itu oleh parlemen sehingga terkait jaminan kesehatan jadi bolanya tidak ada di pemerintah saja karena begini Bung Imraya ini yang saya katakan bahwa makanya tugas mengontrol kebijakan negara itu pemerintah itu memang ada di parlemen tapi kan harus dilakukan dong karena keundangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat BPJS pemerintah harus mengambil keputusan keputusan inilah yang saya katakan bahwa dalam masa-masa seperti ini ini adalah keputusan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan soal tata kelola ini tentu akan dipandu terus oleh parlemen terutama dari komisinya pasal saya juga sedangkan bang Indra BPJS bukan baru sekarang kita bicara berbusa berbusa-busa bahwa Bukalai juga ngomong rapat dari pagi bahkan saya tahu bahwa rapat sampai pagi hari kami pada waktu itu dua hari dua malam sudah memang begitu harus harus ada ada yang mengontrol ada yang berjalan masalahnya pertanyaan masyarakat sekarang ketika dinaikkan persoalan tata kelola tata kelola gak beres-beres bagaimana tapi begini tapi yang keluar ke masyarakat itu adalah kita tidak menjelaskan tentang pemerintah menaikkan yuran ini adalah pada kelas satu dan kelas dua bagi orang-orang yang mampu orang-orang kaya loh oke nah kalau soal bisa tidak menaikkan dan mencari sumber pendanaan yang lain itu bagaimana itu Pak Ali Mokhtar enggak saya kira pemerintah punya planning dan saya percaya bahwa belum bisa disampaikan ini ya planningnya ya biar masyarakat yang dengerin ini jadi oh memaklumi akhirnya apa yang diambil langkah oleh pemerintah ini pasti pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan memiliki planning dan punya punya watak kemampuan brilian dalam bisa bagaimana mengadakan alokasi anggaran yang baik untuk kepentingan kesehatan pembayanan kepada masyarakat saya yakin itu saya percaya itu karena saya ikuti perkembangannya tetap tetap naik ya tetap dinaikkan dulu ya pas ingat sedikit itu pasal 99 dan 100 Pak Ali Ngabalin tolong dikawal supaya jelas itu bisa membantu BPJ pasal 99 dan 100 dan 100 perpres 82 tentang pajak rokok itu banyak penda yang tidak patuh dibiarkan oleh Menteri Keuangan dan dalam negeri itu padahal potensinya bisa 6 triliun Pak cukup membantu akhirnya jadi ada sumbernya tapi belum maksimal nah gimana ini harus dimaksimalkan dulu gitu oke baik tapi menarik sekali perbincangan ini saya yakin memang tidak bisa selesai dengan sekilas saja orang di DPR saja pembahasan ini cukup lama begitu ya oke tetapi saya kira saya ucapkan terima kasih Bang Ali Mokhtar Ngabalin paling tidak mau memberikan penjelasan pertanyaan besar masyarakat kenapa di tengah wabah kok malah naik begitu ya tapi itu tadi sudah dijelaskan Bang Ali maupun kritik Pak Saleh dan solusi dari Pak Saleh ini menarik juga ini kita senang nih kalau kemudian ada parlemen memberikan kritik keras tapi juga memberikan solusi dan termasuk dari Pak Timbul Seregar saya ucapkan terima kasih banyak atas pembahasannya kali ini Pak Ali Mokhtar Pak Saleh dan Bang Timbul dan demikianlah crosscheck untuk edisi kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah bergabung untuk menyaksikan medcom.id crosscheckmedcom.id saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ivan Gunawan Kosmetik yang ikut mendukung diskusi pada siang hari ini terima kasih selamat siang sampai jumpa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!